Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan bersama saya, Romo Robi Urdukarmel, dalam Renungan Harian Katolik. Apa reaksi Anda ketika Anda sedang capek dan punya beban pikiran? Mungkin Anda merasa marah, pengen menyendiri, atau butuh teman curhat, butuh istirahat, atau merasa malas dan tak bersemangat lagi, dan sebagainya. Hal itu merupakan reaksi yang wajar dan normal bagi manusia. Anda tahu kapan Anda butuh istirahat dan melepaskan diri dari tekanan atau beban pikiran. Tapi ada orang yang ingin melepaskan bebannya kepada kesenangan sesaat, kesenangan duniawi yang bersifat temporal sementara. Misalnya ada yang pergi dugem, mabuk, pakai drug, obat-obatan, pornografi, pergaulan bebas, kecanduan games online, judi, tahyul, ramalan, macam-macam. Tapi ada juga orang ketika dia memiliki beban, dia justru mendekat pada hal-hal yang suci dan religius. Mungkin orang itu ingin retret, dia ingin ikut pembinaan rohani, ingin ikut pelayanan, kasih pada sama yang membutuhkan, mengaku dosa, berbuat amal, atau mengikuti meminta bimbingan rohani, dan sebagainya. Injil hari ini, Yesus mengundang kita semua tanpa kecuali untuk datang kepadanya. Sebab ia akan memberikan kelegaan. Datang kepada Yesus berarti sikap yang tidak pasif, melainkan proaktif, mencari dan menemukan Tuhan. Sikap yang tidak putus asa atau tidak menyerah, pantang menyerah kepada setiap persoalan atau perkara berat apapun, karena selalu ada harapan. Bukankah iman berarti bahwa Tuhan itu lebih besar dan lebih berkuasa daripada persoalan atau perkara yang sedang kita alami, kita tanggung. Saudara-saudari, saya bertanya pada Anda, apa bedanya orang beriman dan orang tak beriman? Orang yang tak beriman akan mengatakan seperti ini, Ya Tuhan, besar sekali masalahku, aku tidak sanggup untuk menghadapinya. Mereka mengatakan bahwa masalah mereka lebih besar daripada Tuhan. Sedangkan orang beriman akan mengatakan, Hai masalah, aku memiliki Allah yang lebih besar daripada kalian. Allahku jauh lebih kuasa, Allahku jauh lebih mampu, lebih berkuasa, mampu mengatasi kesulitan-kesulitanku. I have a bigger God than all my troubles. Tuhan mengajarkan kita hari ini, tidak membuang atau melepaskan salib, melainkan memikulnya sampai garis finis. Sabda Tuhan, pikulahku yang kupasang, maka kamu akan beroleh kelegaan. Ada kelegaan dalam Tuhan, dan ada kemenangan akhir menanti kita. Tuhan mengajar kita, agar kita selalu berlaku lemah-lembut dan rendah hati. Seperti Yesus sendiri, ketika dia bergantung di kayu salib, dengan penderitaan yang amat dasyat, Yesus tidak mengutuki, Yesus tidak menyalahkan orang-orang, melainkan berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara-saudara, bila kita sudah lemah-lembut dan rendah hati, maka kita akan mendapatkan ketenangan sejati. Anda bisa bertanya dalam hati, Tuhan, apakah aku sudah lemah-lembut dan rendah hati, ketika menghadapi kesulitan hidup dan penderitaan? Seberapa kuat aku mengandalkan Tuhan, daripada mengandalkan diriku sendiri? Mengapa aku terus mengeluh dan menolak memikul salib yang kecil? Padahal Tuhanlah sebenarnya memikul salib kita yang berat. Mari kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.